Nah itu mahasiswa tidak baik Kalau eh ayo bolas yuk Oh itu tidak baik Nah itu mahasiswa baik Di prinsipnya Orang baik sering berkata tidak baik Orang tidak baik Sering berkata baik Baik Tidak baik Tidak baik Akan saya lanjutkan ya Teruncun Di prinsipnya itu Jadi gampang Laki-laki perempuan itu karena sejarah kodrat Memang berbeda Tidak bisa dipaksa Menurut sebuah penelitian Rata-rata Wanita itu lebih kuat di perasaan Intuisi Laki-laki lebih dominan di akal Logika Itu menurut penelitian Walaupun ini tidak berlaku per kasus Contohnya keluarga saya sendiri Anak saya sakit Istri apa yang gampang? Nangis Karena bingung Perasaan dulu Nangis dulu Kalau saya laki-laki logikan Tindakan dulu Bawa ke rumah sakit Bawa ke depan Baru pas terima Ketansi dari saudara Saya nangis Itu perasaannya belakang Kalau wanita perasaannya di depan Benar itu Silahkan dicoba kalau tidak berbeda Karena laki-laki dan perempuan itu berbeda Sama-sama telepon ya Ini yang sudah pacaran Masih merasakan Sama-sama telepon Laki-laki dan perempuan itu bisa berbeda 180 derajat motivasi Contoh saya sendiri Kalau istri sekarang telepon saya Wanita telepon laki-laki Pak gimana? Oh di oke Isi acara telepon saya Wanita telepon laki-laki itu tuh Memastikan Pasangannya ada dimana Dalam keadaan baik-baik saja Supaya Dia tenang Itu wanita Tapi kalau laki-laki Pak gimana pak? Oh aku di Anu Ambaru Aku langsung Ayo pindah Jadi kalau laki Bidanya Kalau wanita telepon laki-laki Untuk memastikan Pasangannya ada dimana Dalam keadaan baik-baik saja Supaya dia tenang Tapi kalau laki-laki telepon wanita Untuk memastikan Pasangannya tidak ada di sekitarnya Supaya dia tenang Yang ketawa pasti merasakan Pas telepon Namun dimana? Waktu lagi di Valeo Baru Eh eh pindah ya Pacarku disini Tidak aman Jadi itu Lalu diperhatikan Ini terbukti Nanti saya jari cara menghilangkan Menutupi lapar Itu nangu Itu Itu Walaupun tidak boleh Tapi itu wajar Karena Kadang-kadang kita ini diskriminatif Masyarakat kita yang diskriminatif Kadang-kadang kita melakukan sesuatu Sesuai porsinya Contoh Ini contoh sederhana Kadang-kadang wanita itu Didiskriminasi Diskreditkan dengan jalanan Kalau laki-laki itu Ibaratnya gembo Kunci Maka wanita itu Ibaratnya adalah gembo Satu kunci yang bisa membuka Banyak gembo Disebut kunci serbaguna Satu kunci bisa membuka Banyak gembo Itu kunci serbaguna Tapi satu gembo Yang bisa dibuka Banyak kunci Disebut gembo Rusak Tapi saya Kenapa gak disebut gembo Sobat Bukan Iya kan Ini mendiskriminkan Tapi sama juga Sama juga kadang-kadang Laki-laki juga pada posisi yang Dikalahkan Kalau ada punya Tetaga misalnya Pengantin baru Misalnya Mungkin baru Mau punya anak pertama Perhatikan perilaku Masyarakat kita Kalau ada temennya dateng Saudaranya dateng Lihat Si wanita hamil Mesti yang dilus perutnya Selamat ya Sukses ya Mudah-mudahan sehat Padahal itu kan Hanya hasil laki Yang penting Yang penting Yang proses Masyarakat yang benar Harusnya Dateng ke suaminya Dilos itu loh Kucuk Jangan nanya hasil laki Proses itu lebih penting Dan mahasiswa itu harus tahu Proses yang benar Karena cuma hasil laki Yang penting Nilai baik Enggak Nilainya bagus Bukan Proses itu lebih penting Itu yang nanti akan membuat Anda Bisa hidup di luar Setelah kuliah Keproses Ketahuan mana dulu Yang kuliahnya Hanya yang penting Nilainya bagus Enggak peduli caranya Seperti apa Atau yang berusaha Ikuti proses Sebaik mungkin Walaupun hasilnya Belum tentu bagus Proses itu jauh lebih penting Makanya Saya sendiri ya Punya anak saja Walaupun orang yang Seperti saya gak berapa Galak sama anak Seingin saya seumur hidup saya itu Gak pernah bentak Bicara kasar pada anak saya Gak pernah Jadi kalau saya marah Saya paling ngelontok Ini cukup Anak saya udah tak boleh Ya tangannya kayak dingin lah Tapi gak pernah Bentak Itu gak pernah Gak pernah Sampai jumpa Gak pernah